Pemisah pimpinan dan anggota Pansus 7 DPD Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi rencana reaktifasi jalur kereta api Raja Ekek Jatinangor, Tanjung Sari dan Ketua Pansus 7 DPD Provinsi Jawa Barat, Cihar Las Juniar mengatakan reaktifasi jalur kereta api Raja Ekek Tanjung Sari sepanjang 11,5 km direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2022-2023 mendatang. Pimpinan dan anggota Pansus 7 meninjau lokasi rencana reaktifasi jalur kereta api Raja Ekek Jatinangor, Tanjung Sari Ketua Pansus 7 DPD Jawa Barat, Las Juniar mengatakan reaktifasi jalur kereta api Raja Ekek Tanjung Sari sepanjang 11,5 km direncanakan mulai beroperasi tahun 2022-2023 mendatang. Las menambahkan reaktifasi jalur kereta api dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan tingkat penggunaan kendaraan pribadi. Reaktifasi jalur Raja Ekek Tanjung Sari akan mereaktifasi dua stasiun yaitu stasiun Jatinangor dan stasiun Tanjung Sari selain pengembangan stasiun Raja Ekek. Las juga menekankan setelah masuk daftar-perda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029 selain mereaktifasi jalur Raja Ekek Tanjung Sari juga didorong untuk pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Ketajati. Terasa reaktifasi jalur kereta api dari Raja Ekek ke Tanjung Sari nah dimana reaktifasi ini akan segera didorong karena kita kepentingan untuk penataan ruang terkait juga dengan memudahkan aksepibilitas kepada Bandara Internasional Ketajati salah satunya itu dan juga mengurangi kemacetan Jatinangor yang masuk dalam RTRW kita, draft RTRW kita untuk jalur kereta api dari Tanjung Sari Ekek sampai ke Bandara Internasional Ketajati. Sementara itu, Kepala Bidang Perkereta Apian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Iskandar mengatakan pada tahun 2019 ini pihaknya tengah merencanakan pengadaan lahan untuk reaktifasi jalur kereta api Raja Ekek Tanjung Sari Iskandar berharap pengerjaan reaktifasi jalur kereta api Raja Ekek Tanjung Sari bisa dimulai pada tahun 2020 mendatang. Rencana tahun ini kita mulai pemegasan tanah dan konstruksi itu direncanakan tahun depan. Kemudian pembangunannya nanti dan mudah-mudahan bisa dituruskan oleh PT KAI nanti sampai ke Ketajati Bandara Internasional kita. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.